selamat datang di kelas fisika pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengurangan vektor jadi sekali lagi pembahasan kita pada kali ini adalah pengurangan vektor untuk pengurangan vektor pada prinsipnya ini adalah penjumlahan sama dengan penjumlahan ya sama dengan penjumlahan vektor tetapi salah satunya adalah vektor negatif dari suatu vektor positif jadi misalkan saya memiliki dua buah vektor jadi misalkan ini adalah vektor A kemudian ada lagi ini adalah vektor B nah kemudian untuk A plus B ini nanti kalau digambarkan itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B nah ini jadi penulisannya ini adalah A plus B vektor A ditambah vektor B kemudian ini akan muncul resultan misalkan ini adalah vektor C nah lalu bagaimana dengan pengurangan vektor jadi pengurangan vektor sebenarnya adalah penjumlahan dari sebuah vektor dengan vektor negatif nah misalkan kalau saya sudah punya vektor A kemudian akan saya tambahkan dengan vektor min B jadi untuk vektor min B itu nanti arahnya kebalikan dari B ini kalau B semula ke kanan panjangnya sekian ini kemudian min B berarti panjangnya sama hanya arahnya yang kebalikannya sehingga untuk vektor D itu adalah A min B jadi ini sama saja dengan A plus min B jadi B nya adalah negatif dari B yang atas ini sehingga kalau digambarkan dalam metode jajar ginjang nanti akan seperti ini jadi misalkan adalah A maka yang ini adalah min B nah ini ini adalah min B jadi kalau yang disini tadi itu adalah B nah sehingga untuk resultannya nanti hasilnya beda nah resultannya adalah yang ini ini adalah vektor D inilah bedanya antara A plus B dan A min B kemudian bagaimana dengan sudutnya jadi kalau semula sudutnya disini adalah alpha maka sudut yang dibentuk antara A min B ini maka sudut ini nilainya adalah 180 min alpha jadi sudutnya adalah sudut pelurus dari alpha atau 180 min alpha nah baik kemudian ini saya berikan sebuah contoh jadi misalkan oh ini kita memiliki dua buah vektor jadi misalkan adalah vektor A jika vektor A kita adalah 10 satuan kemudian vektor B itu adalah 20 satuan serta sudut yang dibentuk antara vektor A dan B adalah 120 20 derajat maka tentukan resultan maksudnya ini adalah besarnya dari A min B nah baik kita akan membahas ini jadi jadi kalau digambarkan dalam metode jajar ginjang kalau A dan B itu bentuk sudut 120 derajat jadi kalau A plus B itu sudut yang dibentuk adalah 120 derajat maka kalau A min B maka sudutnya adalah tinggal 60 karena pelurusnya jadi kalau misalkan digambarkan ini adalah misalkan ini adalah A ini fiktor A membentuk sudut 120 derajat terhadap fiktor B maka kalau A min B nah ini ini adalah min B maka sudut yang dibentuk ini adalah 60 derajat jadi kita akan mencari resultan dari A min B ini kita cari berapakah resultannya dari A min B ini nah ini jadi kita akan mencari resultannya misalkan adalah D berapakah besarnya D jadi untuk menentukannya kita nanti menggunakan persamaan D sama dengan akar dari besarnya A kuadrat plus besarnya B kuadrat plus 2 kali A B kos 60 derajat ya kemudian ini kita masukkan A tadi adalah 10 kuadrat plus 20 kuadrat plus 2 kali 10 kali 20 kos 60 jadi adalah setengah nah ini ada 100 plus 400 jadi ini plus 200 jadi ini akar dari 700 maka ini adalah 10 akar 7 satuan nah demikianlah pembahasan kita tentang pengurangan vektor semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati